Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini, disini aku kembali update informasi Terkait seleksi masuk kampus tahun 2023 Nah, kalau kemarin aku update mengenai jalur ujian SNBP dan juga SNBP Nah, sekarang aku mau kasih tau salah satu seleksi ujian masuk kampus juga Tapi ini khusus untuk PPKIN Nah, PPKIN itu adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Jadi, untuk kamu yang mungkin lulusan pesantren Ataupun juga bisa dari lulusan sekolah umum Yang ingin mendaftarkan diri untuk masuk kampus Islam Negeri Kamu bisa masuk lewat jalur ini Jalur apa namanya? Yaitu adalah jalur UMPTKIN Jadi, mungkin ada juga salah satu dari jalur PTKIN Yang adalah jalur SPAN PTKIN Nah, sangat memungkinkan untuk kamu yang juga mendaftarkan di jalur SNBP ataupun SNBT Kamu bisa juga loh untuk daftar jalur UMPTKIN Nah, untuk jalur UMPTKIN ini dia mirip-mirip sistem ujiannya adalah ujian SNBT Sama-sama dilakukan secara ujian tes Namun, untuk PTKIN itu sendiri dia menggunakan aplikasi komputer Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh disini Aku mau kasih tau timeline ujian seleksi UMPTKIN tahun 2023 ya Nah, untuk kamu yang baru ketemu video ini Jangan lupa, jangan lupa untuk ikuti sosial media aku Supaya kalian bisa update mengenai informasi seleksi PTN ataupun PTKIN Dan kalau ingin menanyakan sesuatu Mau itu dia konsultasi Mau itu dia menanyakan tentang bahas ujian soal-soal Kamu bisa chat di salah satu sosial media yang aku perlihatkan lewat video ini ya Jangan lupa juga untuk subscribe video ini Biar aku tambah semangat terus upload videonya Tak perlu berlama-lama lagi Langsung saja simak video ini Sampai akhir Nah, seleksi ujian UMPTKIN 2023 Siapa saja sih yang bisa ikut? Nah, untuk kalian Angkatan 2021, 2022, dan juga 2023 Kalian berhak mengikuti seleksi ujian UMPTKIN Jadi, seleksi ujian ini hanya diperuntukkan Untuk kamu yang memilih pilihan Universitas Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri ya Yang dibawa nawan kementerian agama Baik itu SAIN, IAIN, ataupun UIN ya Jadi, kamu tidak bisa memilih perguruan tinggi umum di jalur seleksi UMPTKIN Karena namanya seleksi ujian UMPTKIN Pasti ini khusus untuk perguruan tinggi keagaman Islam Negeri So, disini aku akan tahu mengenai pendaftaran seleksi ujian UMPTKIN itu kapan, Kak? Jadi, untuk teman-teman semuanya Kalau misalnya kamu sudah dapat pengumuman nih Tentang jalur SNBP Nah, setelah itu kan akan ada pendaftaran SNBT Nah, di dalam proses kamu ujian tes SNBT Itu akan ada terbuka seleksi ujian UMPTKIN Dan kapan waktunya? Itu di tanggal 10 April sampai 15 Mei 2023 Jadi, catat ya tanggalnya Jadi, pendaftaran ini dilakukan secara online Nanti akan ada website resmi dari ujian UMPTKIN Ketika sudah masuk proses pendaftaran jalur seleksi ini Pendaftaran ujian seleksi UMPTKIN ini Dia mengeluarkan biaya ya teman-teman semuanya Jadi, kalian bisa menyiapkan uang untuk pendaftaran seleksi ujian ini Dalam proses pendaftaran ujian seleksi UMPTKIN Kamu akan memilih program studi pilihan kamu Nah, setelah kamu memilih program studi pilihan kamu Di jalur seleksi UMPTKIN Selanjutnya, kamu akan mencetak kartu peserta Dan itu akan kamu lakukan ketika sudah masuk proses pendaftarannya ya teman-teman semuanya Jadi, untuk kamu yang angkatan 2021, 2022, dan juga 2023 Kamu berhak mengikuti seleksi ujian ini Untuk kamu yang memang betul-betul ingin masuk perguruan tinggi ke gambar ISA Setelah itu, kamu akan mengikuti uji coba seleksi ujian UMPTKIN Jadi, bakal ada aplikasi untuk kamu lakukan ketika pas ujian nanti di hari hanya Dan itu kamu harus ketahui, harus pahami cara menggunakan aplikasi itu Jadi, sangat penting untuk kamu mengikuti seleksi uji coba atau simulasi ujian UMPTKIN Untuk uji coba, seleksi ujian UMPTKIN akan dilaksanakan di tanggal 22 sampai 27 Mei 2023 ya teman-teman semuanya Jadi, ingat, ini sangat penting sih untuk kamu ikuti ujian simulasi ini Supaya kamu tahu cara menggunakan aplikasi ujiannya ya Lalu, setelah itu, kita masuk ke tahap hari H ujian seleksi UMPTKIN Dan itu kapan kah waktunya? Untuk pelaksanaan ujian seleksi UMPTKIN itu dilaksanakan di tanggal 29 Mei hingga 8 Juni tahun 2023 Jadi, banyak ya waktunya tersedia untuk mengikuti seleksi ujian UMPTKIN Jadi, sesuai dengan kartu peserta kamu, kapan jadwalnya? Karena itu akan ada sesi-sesi yang akan dilakukan oleh setiap peserta ujian UMPTKIN Jadi, tidak langsung satu kali, langsung daftar ya Ini hampir sama dengan ujian SNPT, kan ada gelombang 1 dan gelombang 2 Sama juga ujian UMPTKIN itu mungkin tidak detail secara langsung dijelaskan lewat pendaftaran ini Cuma, dia mentargetkan di tanggal 29 Mei hingga 8 Juni tahun 2023 Itu adalah hari H perlaksanaan ujian UMPTKIN Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Jangan lupa untuk dicatat, oke? Lalu, setelah itu, kalian tinggal menunggu pengumuman ujian seleksi UMPTKIN tahun 2023 Di tanggal 23 Juni tahun 2023 Jadi, untuk kamu yang mungkin sudah gagal di jalur SNBP, SNBT, ataupun SPAN Nah, semoga untuk ujian UMPTKIN ini bisa berhasil ya teman-teman semuanya Tapi, itu semua kita serahkan sama Tuhan ya Karena dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita Jadi, semangat untuk berjuang masuk di jalur UMPTKIN 2023 Dan ketika kamu sudah ada pengumuman ujian seleksi UMPTKIN Dan kamu dinyatakan lolos Itu akan kamu lakukan proses pendaftaran ulangnya Dan proses pendaftaran ulang itu akan langsung diinformasikan Dari kebijakan kampus atau aturan kampus yang tersedia ya Nah, itulah timeline ujian seleksi UMPTKIN tahun 2023 Kamu yang nonton video ini dan merupakan salah satu pejuang UMPTKIN 2023 Semangat ya teman-teman semuanya Jangan lupa untuk catat jadwal ini Biar kalian bisa terus update informasi Terus mencoba kalau misalnya kalian belum lolos di jalur ini Kalian masih ada jalur ini Dan coba saja terus Kita tidak tahu kita akan lolos di mana Tapi percayalah itulah yang terbaik untuk kita Yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Biar aku tambah semangat terus upload videonya ya teman-teman semuanya Jika ada request terkait konten seputar UMPTKIN Kalian bisa tulis di kolom komentar Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax